Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Audinia Jasmin dari kelas X2 Nah, untuk video kali ini aku akan mewawancarai mama aku sendiri untuk menyelesaikan UH Biografi Bahasa Indonesia dari Pak Erishah Aku udah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih buat mama aku Yang pertama, apa nama lengkap dan tempat tanggal lahir mama? Mama namanya Dias Artania Jaya, bisa dipanggil Dias atau Mama Dini Mama lahir di Jakarta 43 tahun yang lalu Berarti kalau 43 tahun yang lalu tuh tahun berapa? Tahun 1981 Berarti kalau 1981 tuh kita beda berapa tahun sih? Sekitar 27 tahun Karena aku 2008 dan mama 81 ya, lumayan jauh Selanjutnya, bagaimana lingkungan tempat mama tumbuh Mempengaruhi kehidupan mama yang sekarang? Mama lahir dari keluarga kecil sederhana Ayah dan ibu mama berasal dari Sumatera Barat Seperti teman-teman tahu Kita warga Sumatera Barat itu hidup berdasarkan adat besan disyarak Syarak basah di kitabullah Jadi dari kecil mama sudah diajarkan nilai-nilai adat Sumatera Barat Dan tentuan syariat dalam Islam Yang sampai sekarang insya Allah mama coba ikuti Seperti sholat, puasa, zakat itu dari kecil sudah diajarkan Berarti emang lima pilar rukun Islam ya Sudah dari dulu diajarin Selanjutnya, di mana mama menghabiskan masa kecil mama Dan di mana sekolah mama dulu? Masa kecil mama dihabiskan di Jakarta Barat tepatnya SD, SMP, SMA Mama bersekolah di sekolah negeri Di Jakarta Barat di seputaran Meruya dan Kebun Jeruk Kemudian setelah lulus SMA Mama pindah ke Depok Masuk ke FHUI Di situ mama menghabiskan sekulia mama ya selama 4 tahun Nah, tadi kan mama udah ngasih tahu background sekolah mama Sekarang, apa momen yang paling berkesan selama mama bersekolah? Banyak ya yang berkesan ya Mama alhamdulillah cukup berprestasi SD, SMP Mama ranking 1 SMA mungkin sudah banyak saingan Dan menurun prestasinya Selain dalam prestasi akademik Mama juga aktif dalam organisasi Dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler Sering ditunjuk alhamdulillah untuk lomba-lomba Dan yang paling berkesan itu Mama pernah ikut kegiatan pramuka di Istana Negara Di mana ya situ bertemu Pejabat-pejabat negeri ini saat itu Termasuk Presiden Soeharto Walaupun dari jarak jauh ya Terus langsung berkesan Kemudian mama ikut LDKS Bertemu dengan teman-teman Pada saat itu SMA ya Di Jakarta Barat Kemudian pas masa kuliah Yang paling berkesan lagi Mama pernah ikut kegiatan bakti sosial Ke Pulau Seribu Pergi ke tempat baru Bertemu dengan orang baru Dan ternyata kegiatan bakti sosial Berbagi sedikit apa yang kita punya Dari makanan, pakaian Itu sangat menyenangkan sih menurut mama Ya berarti banyak banget ya Masa-masa berkesan selama sekolah Nah dari sekolah nih Pasti mama lanjut ke jenjang berikutnya Yaitu pekerjaan Yang bisa kita sebut juga Berkarir Bagaimana perjalanan karir mama sih? Perjalanan karir mama Setelah lulus FHUI Mama berkarir sebagai legal Di perusahaan swasta Sudah berganti-ganti Perusahaan beberapa kali Alhamdulillah sampai saat ini Sudah total 21 tahun bekerja Lama juga ya Alhamdulillah Banyak ide Cita-cita Alhamdulillah Allah kaburkan Dari perjalanan karir mama Yang sangat panjang 21 tahun ya Itu lumayan panjang banget Tentu pasti ada yang namanya Tantangan Nah bagaimana mama Cara mengatasinya? Tantangan pasti ada Dalam setiap perjalanan Bagi ibu rumah tangga Yang berkarir Bekerja dan berkarir Tantangan yang paling besar Ketika membagi Peran sebagai pekerja Dan sebagai ibu rumah tangga Yang bertanggung jawab Terhadap tumbuh kembang anak Dan hal rumah tangga Disitulah solusinya Bahwa kita perlu bantuan Orang-orang terdekat Agar bisa menyeimbangkan Peran kita sebagai Sebagai pekerja Dan sebagai seorang ibu Seperti contoh Ketika dulu Saat Dini berusia Tiga tahun Dimana mama dulu Bekerja di perusahaan Tambang Batubara Di daerah Berau Kalimantan Timur Mama Diperlukan Untuk bolak-balik Kesana Jauh juga ya Kalimantan Timur Alhamdulillah Berapa kali pesawat Ya dua kali pesawat Alhamdulillah mama dibantu Oleh keluarga terdekat Omanya Dini Untuk Ganti peran sementara Dalam penjagaan Dini Selama mama Dan menurut aku juga Kalau dari keluarga sendiri Lebih aman ya Lebih kenal juga Apalagi diurus sama Oma sendiri Lebih Apa ya Lebih enak aja gitu Nah ini nih pertanyaan Yang aku tunggu-tunggu Cukup menarik pertanyaannya Bagaimana pertemuan Cerita cinta mama Dengan papa Oke mama papa Dini Dipertemukan di perusahaan Pertama kali Mama kerja ya Di perusahaan Konstruksi Jepang Mama bekerja di kantor pusat Papanya Dini Di proyek Ya mungkin jodoh Alhamdulillah bertemu Dimudahkan menikah Dan menurut diberi keturunan Dari sekian lama Perjalanan hidup mama Apa momen paling membanggakan Dalam hidup mama Momen membanggakan apa ya Ya pada dasarnya Semua itu kan atas kemudahan Dari Allah ya Bukan kita yang hebat Tapi Allah yang memudahkan hidup kita Momen paling membanggakan ya Saat mama bisa Masuk ke Perguruan tinggi negeri FAUI Dimana disitu Ada ribuan orang yang Dikut ujian UMPTN Namanya dulu Kemudian Mama bisa mencapai Cita-cita mama Satu persatu Bisa umros keluarga Lumayan interesting juga ya Jawaban dari mama aku Alhamdulillah Nah Ini kita udah memasuki Pertanyaan terakhir Apa nilai-nilai hidup Atau prinsip hidup Yang selalu mama pegang Sampai saat ini Hidup yang Mama pegang Sampai saat ini Dan salah satunya adalah Self awareness Kesadaran diri Kita harus punya Kesadaran diri yang baik Akan penciptaan Allah Atas diri kita Di muka bumi ini Apa tujuan Allah menciptakan kita Apa peran Dan tanggung jawab kita Hal itu Sangat perlu Dijadikan nilai Yang utama Untuk Menghindari Konflik-konflik Yang mungkin terjadi Iya Dan menurut aku juga Kalau kita Udah tau tujuan hidup kita Udah tau Kedepannya Kita harus Bagaimana Itu pasti Hidup kita tuh Bakal lebih teratur ya Lebih Aman juga Jadi kan mama Udah menyebutkan Beberapa nilai-nilai Atau prinsip hidup mama Yang mama pegang Sampai saat ini Nah dari prinsip-prinsip tersebut Tentu mama Ada harapan dong Atau kemauan Untuk kedepannya Nah Apa sih Harapan mama Untuk keluarga kita Mama berharap Dini bisa Menyelesaikan Pendidikannya dengan baik Sampai pendidikan tinggi Amin Dini bisa Mandiri Bisa Berguna Bermanfaat Bagi Semua lingkungan sekitarnya Lumayan banyak ya Harapan mama Buat aku Semoga Harapan yang mama Tadi sebut Bisa aku capai Satu-satu Amin ya Amin Demikianlah Diskusi Kita Kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa